Tukan yang karunia, ku terjebak diantara dua dunia Jalanin sewa ku tukan yang karunia, ku terjebak diantara dua dunia Udah lah, saya mau beli makanan dulu buat ini Oh ya berarti nanti catah saya ya Kamu gitu jadinya? Udah kan, mas Apang mau pergi Enak rasanya, mantar semangatnya susu sapi murni Gyo, eh kok kamu lagi ngapain sih? Oh, ini lagi bikin video audisi iklan Lumayan gitu ya mbak Dan audisinya juga gampang Eh, aku mau ikutan po'o Yaudah, pake HP aku aja ya Susu murni, mantap rasanya Aduh, mereni Kenapa? Hei, Mak, aku gak sengaja mukul mukanya Gyo Gak sengaja, tapi sakit mbak Ya udah sabar lah, nanti juga ilang kan cuma sedikit uang Maksud gitu aja sakit sih Mbak, ngomong-ngomong itu yang pesen mbak Pia selain kita siapa? Oh iya mbak, kayaknya mbak Uli juga deh Telepon uli ya Mojek mbak Iya mbak Asyik Bentar ya mbak, telepon bentar Iya Yoi Jak, Mbak Piannya mana? Sabar, orang baru dipesen Elah Jak, sabar-sabar mulu Kan gue jadi takut Takut apaan lu? Barusan emak nelpon Hatinya temen lu tuh bener apa kagak? Bener oi Si Nuriman itu lagi pesen metis, nak Yang bener Ya iya makanya sabar lunyah Yaudah Bang, bang, wajib bang Eh mbak, mbak, mbak Gak jadi wajib lo saya Gak jadi bang Kenapa? Abangnya lama Lah ini udah kelas Eh Sagon, main berhenti aja lagi lo Yaudah Emang Kak Tisna gak bisa nolongin gue Gak punya gitu Temen yang bisa dipinjemin duit Kang Tisna Ada gak? Temen apa saudara yang kaya raya? Siapa? Oh siapa? Boleh ngomong? Ada Siapa? Ojak Apa Ojak? Ya kan mertuanya kaya Selain mertuanya Ojak Anaknya Ojak Kok anaknya Ojak? Kan kakek neneknya kaya Mertuanya juga Siapa yang ngapin Mas Nuri Daripada Mas Nuri bingung Mendingan dengerin nih Kata-kata bapak saya Kata bapak saya Apapun resikonya Kita harus jujur Karena Kejujuran itu bisa menolong kita Mendingan Mas Nuri cerita aja Jujur sama Ojak Gak usah dibohongin Gak usah ditutupin Kang Gue bakalan jujur sama Ojak Tapi yang ngomong biar gue aja Kang Tisna diem Bang Bang Ayo Perangkat Bisa nyala belum kompornya Bisa nyala belum kompornya Coba sini Buat praktek pamuka. Praktek pramuka masa pakai kompor? Ya, nggak apa-apa om. Kan prakteknya cuma bikin mie. Jadi yang penting mie-nya jadi. Mie-nya satu bagi tiga apa gimana itu? Satu doang mie. Ya juga ya? Aku mau ngambil mie di rumah deh. Aku juga deh. Wah, kok kamu ikut? Ya, aku mau ngambil mie juga di rumah kamu. Ya, maksudnya ngambil mie di rumah masing-masing. Rarad mau ngambil mie di rumah kaya lah. Tuh ya lo. Baik, Mas Abang. Ya. Projek tuh banyakin senyum, Mas. Sekali ya. Gitu. Wah, elah. Berat. Apa sih? Untung tadi yang bawa pekan Mas Abang. Masa? Dia bayar. Pakai uang 100 ribu. Saya kembaliin 30. Maaf. Ya Allah. Alhamdulillah yang namanya rezeki gak kemana ya. Gak. Kenapa sih keberuntungan kalah nge-game ya? Enggak. Kenapa? Enggak. Kalau saya tuh orangnya suka ikhlasan gitu. Ikhlasan. Ikhlas. Orangnya itu suka ikhlas. Ya walaupun emang gak ngantri perupang itu tadi ikhlas. Ikhlas banget sih, Pak. Itu tadi harusnya jatah Mas Abang ya? Bukan, bukan. Jatahnya Mas Abang kali ya? Enggak. Jatahnya Mas Abang tadi ya. Enggak. Mas Abang itu Mas Abang. Enggak. Jatah Mas Abang tadi ya. Mas Abang? Mas Abang loh. Enggak. Itu tadi harusnya jatah Mas Abang. Mas Abang yang bawa kan? Ya itu saya yang bawa itu karena saya bingung. Itu sepanjang perjalanan kan saya orang depresi. Ini jatah saya apa jatahnya Mas Abang ya? Kuyang loh saya itu. Saya juga begitu. Saya di sini saya mikir. Mikir apa tuh? Kenapa jatah saya diambil sama Mas Abang ya? Oh itu jatah Mas Abang. Mas Abang kan Mas Abang yang bawa. Saya ma'amah. Saya ikhlas ya. Nanti kalau ada penumpang lagi. Udah. Biar Mas Abang yang bawa deh. Saya ikhlas tuh. Tadi kan saya harusnya jatah Mas Abang. Berarti kalau ada penumpang. Harusnya kan jatah saya tuh. Udah nanti Mas Abang yang bawa nggak apa-apa saya ikhlas. Saya udah ngasih penumpang saya ke Mas Abang. Udah. Saya mau beli makanan dulu buat Lindik. Oh ya berarti nanti jatah saya ya. Kok begitu jadinya? Udah kan Mas Abang mau pergi. Semangat ya Mas Abang ya. Mari? Mari. Terima kasih telah menonton